kemudian infrastruktur dan juga mining nah selanjutnya kita bahas kembali untuk ideational analysis konsensus selain tadi ada BGPR ada juga Adikarya, Aali dan juga Unilever nah mungkin Adikarya ini masih terkait dengan waskita karya yang ditanyakan oleh Ibu Vika kalau tadi ada mengatakan mungkin lebih ke arah momentum ya untuk waskita karya juga apakah Adikarya ini juga nih Pak Hendrik kalau kita lihat Adikarya ketika menyentuh di bawah level 2000 dan mungkin dalam 2 hari terakhir ini sudah kembali rebound di atas level 2200 Pak Hendrik trendnya bagaimana atau mungkin rekomendasi Anda kalau untuk Adikarya ini terlihat bahwa sepanjang pekan kemarin lebih ranging ya dan kemudian hari Senin dia mulai uptrend nah kalau untuk Adikarya hari ini juga saya masih tetap positif dia akan melanjutkan penguatannya dan rata-rata per hari dia bergerak naik turun itu sekitar 70 rupiah kalau untuk Adik oke artinya 2270 saat ini masih bisa dimanfaatkan momentumnya Pak Hendrik hari ini masih cukup positif atau tidak ya hari ini masih cukup positif ya karena kita lihat di pembukaan dia sudah melanjutkan positif Maret ya di 2220 ya hari ini saya masih melihat Adik-Ari akan melanjutkan penguatan Oke masih direkomendasikan Pak ya Adiknya ya kita update terlebih dahulu Pak Hendrik juga pemirsa bagaimana posisi YSG pada pagi hari ini ternyata YSG dibuka di teritori positif ya 5853 dengan penguatan 0,22% Pak Hendrik seberapa positif sebenarnya untuk hari ini kalau kalian lihat dari pembukaan pagi hari ya kalau untuk YSG yang lagi tadi sebelum Maret dibuka kita bahasnya walaupun bergerak ranging tapi untuk hari ini itu saya optimis YSG masih tetap agak positif dengan rata-rata pergerakannya itu sedikitnya itu antara 30-40 poin kalau itu YSG ya kalau kita lihat dari papan ini Pak Hendrik tadi ya lebih banyak didominasi oleh salah satu tadi ada Bumi, ada Indi, ada Adaro artinya sektor pertambangan batu bara ini masih mendominasi ya Pak Hendrik ya nah mungkin apa yang bisa diperhatikan kalau dari sektor mining ya kalau untuk sektor mining ini dalam satu sejak kemarin ya awal bukan ini ini saya mulai melihat ada beberapa emiten yang cukup menarik ya ini pertama Adaro kemudian PTBA dan kemudian untuk hari ini ITMG oke Adaro PTBA dan juga ITMG masih dari emiten persainer ya sektor pertambangan batu bara ini Pak Hendrik ya kita akan bahas mungkin Adaro kira-kira seperti apa Pak Hendrik rekomendasi karena kita tahu Adaro sudah di atas harga 1.800 apakah cukup terlalu risk kan atau bagaimana? ya Adaro karena kemarin itu kan dia sempat koreksi ini ngerasa itu kemarin para detail mampuan investor yang lebih awal masuk itu sudah melakukan langsung contract banking dan makanya itu hari ini saya melihat justru Adaro ini akan kembali rebounding ya karena pada saat market dibuka itu market dibuka 1825 langsung contract yang di atas harga contract pada saat 1785 ya Pak Hendrik sudah naik 3% lebih ini Pak Hendrik 1840 apakah bijaknya masih bisa mengejar ketertinggalan untuk Adaro atau bagaimana? ya kalau misalkan belum masuk posisi sekali sekali mesti kita lihat nih karena disini ada rent yang kuat di 1850 dan saat ini harganya di 1840 1845 sudah cukup dekat ya apalagi kalau misalkan sudah naik 3% ada kemungkinan nanti di sesi kedua dia memuji apa koreksi dulu di dahulu ada aja pasti yang melakukan aksi profit banking nah baru pada saat itu Adaro ya banyak sekali nanti yang ambil lagi pada saat ini harga idealnya itu 1785 jadi 25% ini oke 1785 ya artinya buy on weakness aja ini ya Pak Hendrik ya untuk Adaro ya ya kalau untuk trading buy on weakness nah kalau untuk jangka panjangnya nah kalau untuk jangka panjang karena sektor money sangat seru ini masih positif upgrade kemudian besar Adaro kalau misalkan kita untuk investasi gitu dalam satu potter ini aja ini Adaro saya melihat potensinya besar banget ya untuk mencapai harga 1940 ya jadi 100 rupiah dari sekarang ya oke masih ada aset potensial 100 rupiah ya masih cukup menarik artinya level current price untuk investasi juga masih cukup menarik ini bisa dilihatkan ya dengan target 1940 nah sejalan juga dengan Adaro Pahendri PTBA yang juga naik 3% lebih 3,24% bahkan ya sudah naik 425 poin pada pagi hari ini ketika 3 menit ya sih dibuka ya Pak Hendrik ya 13.500 kira-kira bagaimana? ya kalau untuk PTBA itu trendnya mirip dengan Adaro ya ya karena kita lihat ini kemarin itu hari setnya sudah terjadi dan hari ini dia naik lagi 3,24% ya harga sekarang itu 1,355 nah ini sebenarnya dia lagi menguji ya lagi menguji level resistennya tadi sudah sempat di uji 13.600 tidak 10.600 ya nah makanya itu bagi yang belum masuk posisi lebih baik wait and see lebih dulu PTBA karena akan kemungkinan di sesi kedua dia terkoreksi kembali menguji level supportnya di 13.100 baru setelah itu dia melanjutkan penguatan untuk PTBA artinya bisa antri di 13.100 ini Pak Hendrik ya untuk ready siap-siap ya 13.100 nah tapi dia dalam trend yang cukup strong juga tidak Pak Hendrik strong uptrend bisa dikatakan atau kira-kira bagaimana untuk jangka panjang ya kalau untuk jangka panjang PTBA ini saya juga bisa katakan dalam strong uptrend ya karena didukung oleh sektor money secara keseluruhan ya jadi kalau memang untuk investasi jangka panjang ini masih layak di hold ya setidaknya itu dia akan mencapai target profit ya yang sempat dicapai di bulan April yaitu kuartal kemarin di atas 14.000 14.075 oke di atas 14.000 ya itu dia untuk target PTBA artinya untuk trading pay on weakness untuk investasi masih bisa di level saat ini ya masih ada aset potensial sekitar 600 rupiahan itu dia nah ITMG juga cukup menarik tadi Anda mengatakan ya Pak Hendrik seperti apa Pak Hendrik ya kalau ITMG ini memang cukup menarik ya dari sekian banyak emiten yang masuk ke sektor mining hanya ITMG yang sepanjang satu pekan kemarin itu terkoreksi ya nah makanya itu hari ini tadi sebelum market dibuka kita sudah bahas ya ITMG hari ini saya optimis ya walaupun sudah naik saat ini 4,62% ya masih tetap akan terus melanjutkan penguatan dan satu pekan ini dia target profitnya itu di 21.750 ya jadi masih cukup ya keren share roomnya untuk kita lakukan training maupun untuk investasi oke 21.000 di atas 21.000 ya untuk target ITMG itu ya ya masih cukup positif juga Pak Hendrik strong uptrend strong uptrend itu dia ada loh PTBA ITMG yang direkomendasikan dari sektor batubara ya sepertinya masih cukup hits ini untuk saat ini ya sektor batubara Pak Hendrik nah kita kembali lagi tadi selain adik area dan juga BJBR yang direkomendasikan dalam idea channel analis konsensus pemirsa ada AALI juga disini yang direkomendasikan by AALI sektor CPO artinya ini Pak Hendrik untuk AALI ya ya sektor CPO masuk di agriculture ya secara umum ya nah kalau untuk AALI saya melihat kemarin sempat rebound ya tapi ini nggak cukup buat reboundingnya jadi kalau untuk AALI disini saya melihat justru ada kemungkinan ya AALI dalam satu pekan ini dia kembali terkoreksi kalau AALI oke kalau kita tarik chartnya untuk bulanan Pak Hendrik sepertinya cukup downtrend ini ya penurunannya sudah dalam sekali ketika dia di level 20 di atas 20 ribu ya sekarang hanya 14.700 nah artinya kalau yang sudah punya AALI masih bisa dipertahankan atau tidak Pak Hendrik atau mungkin yang baru mau masuk juga apakah sudah bijak saat ini atau belum ya kalau misalkan yang belum masuk posisi lebih baik AALI ini ditunggu ya karena masih besar ya kemungkinan dia terkoreksi dan menyentuh level support itu di 14.475 ya jadi kalau untuk belum masuk posisi lebih baik bersabar dan melihat apakah dia mampu bertahan di 14.475 nah misalkan yang sudah masuk posisi sekali lagi kembalikan lagi kepada profile kalau misalkan untuk invest ya itu masih cukup layak di hold tapi kalau misalkan untuk trading ini saya melihat AALI dalam satu pekan sekali lagi masih lebih besar arahnya itu moreksi daripada di lainnya oke artinya untuk komoditas lebih baik ke batu barat Pak Hendrik dibandingkan dari CPO lebih clear trendnya itu sektor mining daripada CPO nah kalau untuk investasi masih cukup menarik juga ya kalau untuk investasi kita harus lihat fundamental ya emittance per emittance ya kalau untuk AALI ini masih cukup oke ya kalau untuk invest Sampai dengan akhir tahun ini AALI masih cukup oke oke untuk jangka panjang ya masih cukup menarik kita langsung terlebih dahulu pemirsa bagaimana posisi dari pergerakan indeks sektoral di belasang-belasang sama saja yang masuk dalam becerahan top gainers dan juga top user bisa merasasikan di layar top siang ya dari pergerakan indeks sektoral terlebih dahulu dimana sektor pertambangan lagi-lagi mendominasi 1,63% penguatannya pada pagi hari ini kemudian disusul oleh sektor konsumsi yang menguat 0,29% sektor keuangan juga masih positif 0,28% sementara itu perdagangan justru menemah 0,01% ya kita lihat ada top gainers pada pagi hari ini 4 saham berasal dari sektor pertambangan batubara bumi menguat 2,34% kembali ke level 350 ADARO menguat 3,08% 1,840 PTBA 13,550 dengan penguatan 3,44% dan INDI menguat 3,64% ke level 855 dan sebaliknya pemirsa kita lihat saham-saham yang cenderung terkoreksi pada pagi hari ini LPPS terkoreksi 6,71% ke level 11,850 ada TARA yang berkoreksi 0,72% ke level 690 INKP berkoreksi 1,44% ke level 2730 dan SCFA koleksi 0,9% ke level 2340 yang bisa kami ingatkan kembali kepada Anda dan juga dapat mengajukan pertanyaan langsung pada kami dengan nomor yang tertera di layar televisi Anda atau Anda juga bisa bergabung di akun kita kami atidx.com Pak Henry ya lagi-lagi kita lihat sekel pertambangan ini tadi kita lihat ADARO PTBS sudah kita bahas masih ada bumi dan juga inti yang masih positif dengan Pak Henry dan mungkin satu lagi ada doit di sana ya yang juga masih positif nah kira-kira untuk samsam yang lebih skalanya tidak terlalu besar seperti tiga emiten yang sudah kita bahas tadi ada bumi yang baru saja selesai dari obligasi watching point versinya ride issue-nya juga sudah selesai kemudian juga ada indi di sini yang masih positif kira-kira masih menarik juga tidak Pak Henry ya kalau untuk bumi dan indi ini kalau untuk trading memang selalu menarik karena dia memang setiap hari itu ada pergerakan yang cukup volatile nah namun kalau untuk invest kedua saham ini saya melihat kurang begitu ideal gitu ya karena kenapa dari view technical-nya ini belum komkom kalau kita lihat chart-nya ini upgrade hanya ranging jadi kalau ranging itu biasanya lebih senang trader gitu ya pada saat support they buy on weakness kemudian pada saat punya tuh resistance they sell on strike jadi lebih cocok untuk para trading nah ini untuk para trader ini ya bumi kita lihat volatilitasnya memang cukup tinggi ya kemaksudnya kita lihat dia sempat di atas level 350 dan sekarang malah kembali lagi ke 350 ya Pak Henry bisa dimanfaatkan seperti apa kalau Anda bisa kasih trader untuk trading ya kalau untuk trading seperti hari ini bumi sudah naik sekitar 1.5% saat ini harga di 348 ya jadi kalau misalnya pemirsa untuk tujuannya untuk trading ya perhatikan ya yang sudah masuk posisi level resistance-nya itu mungkin bisa dipakai sebagai level target profit itu di 362 untuk bumi nah bagi yang belum masuk posisi di dalam satu pekan ini bumi kelihatannya akan terkoreksi kembali dan baru kita masuk posisi pada saat menyentuh level support-nya itu di 322 oke level entry di 322 dan juga mungkin take profit di 362 ya saat ini trading untuk bumi nah untuk indi kira-kira bagaimana Pak Henry ya kalau untuk indi kita lihat karena rata-rata pergerakan itu dia per hari ya sekitar 50 rupiah nah indi hari ini kita juga lihat naik sudah 3,43% saat ini harga di 855 rupiah ya nah jadi kalau untuk indi bagi yang sudah masuk posisi perhatikan level resistance-nya di 905 dia bisa dijadikan sebagai level target profit nah kalau untuk yang belum masuk posisi sekali lagi ada kemungkinan besar indi dalam satu pekan ini dia akan kembali untuk koreksi dan menguji level support-nya itu di 815 oke 815 sampai ke 905 ya itu dia range-nya untuk indi bisa dimasalkan untuk momentum trading jangka teknik ya Pak Henry nah ada lagi doit juga masih positif ini Pak Henry sejalan sepertinya ya bersama imitan bantubara lainnya doit juga positif 3,77% 825 Pak Henry saya kira bagaimana trading atau bagaimana ya kalau untuk doit kalau untuk trading disini justru saya melihat ada warning ya sudah naik 3,14% saat ini harga di 820 ya ada kemungkinan besar nih doit di sesi kedua ya hati-hati ya bagi yang sudah masuk posisi lebih baik amatkan profit ya karena kecenderungannya akan terkoreksi nah bagi yang belum masuk posisi ya good ya ini nanti pada saat nanti sesi kedua kalau memang ternyata dia terkoreksi masuk kembali di harga support-nya itu di 770 oke 770 dengan resisten Pak Henry ya 770 dengan resisten itu yaitu di harga high yang terbentuk hari ini di 825 825 ya itu dia untuk doit persen saat ini harga di 820 ya ada kemungkinan besar nih doit di sesi kedua ya hati-hati ya bagi yang sudah masuk posisi lebih baik amatkan profit ya karena kecenderungannya akan terkoreksi nah bagi yang belum masuk posisi ya good ya ini nanti pada saat nanti sesi kedua kalau memang ternyata dia terkoreksi masuk kembali di harga support-nya itu di 770 oke 770 dengan resisten Pak Henry ya 770 dengan resisten itu yaitu di harga high yang terbentuk hari ini di 825 825 ya itu dia untuk doit kita lanjutkan saya tidak berikut Pak Henry pemirsa pastikan anak masih bersama kami tapi kembali sesahat masih bersama kami dalam IDX Market Now sesi pertama pemirsa Anda juga dapat mengajukan pertanyaan langsung pada kami melalui nomor telepon yang tertera di layar telah sisi Anda atau Anda juga bisa bergabung di akun terkami at IDX Anuskal Channel kita kembali berbicara bersama Pak Henry Steny Founder dari Master Mind Trader Pak Henry mungkin kita tinggalkan untuk saham dari sektor batubara ya kita beralih ke sektor consumer di sini juga masih positif pada pagi hari ini dan ada unilever yang direkomendasikan baik dalam IDX Channel Anuskal Nuskal 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 Pak Henry unilever kira-kira seperti apa Pak Henry? ya kalau untuk sektor consumer setelah kita lihat satu kuantar yang lalu yaitu dalam keadaan uptrend nah sektor consumer di sini saya melihat dalam satu quarter ini ini kecenderungannya downtrend to sideway rekomendasikan baik dalam IDX Channel melalui konsepnya. Unilever kira-kira seperti apa Pak Hedron? Ya kalau untuk sektor consumer, setelah kita lihat satu quarter yang lalu yaitu dalam keadaan uptrend. Nah sektor consumer disini saya melihat dalam satu quarter ini, ini kecenderungin ya downtrend to sideway. Ya jadi kalau spesifik tadi ada Unilever, Unilever 2 hari ini kita lihat ya terkoreksi ya 0.10%. Ya lebih baik kalau yang belum masuk posisi lebih bersabar. Ya karena Unilever ini kecenderungannya ya, dia menguji lebih dahulu level supportnya itu di 47-700. Jadi kalau untuk jangka panjang sih saya masih tetap optimis ya Unilever itu akan kembali ke atas 50 ribu. Oke targetnya adalah di atas 50 ribu, artinya cukup positif lah ya kalau kita mau investasi di saham Unilever ya Pak Hedron? Ya Unilever masih sangat ideal kalau kita untuk investasi. Sangat ideal ya, kita bahas limitan consumer lainnya apakah masih sangat ideal juga Pak Hedron? Tapi kita tahan dulu ada news test yang akan disampaikan oleh Erwin Surya Braten. Silahkan Erwin. Itu kan jatuh. Siangkan TBK berencana melakukan pembiayaan kembali atau refinancing salah satu utang yang akan segera jatuh tempo senilai 1,2 triliun rupiah. Berdasarkan laporan keuangan, emikan dengan kode saham EXCL ini memiliki utang jatuh tempo kepada Bank Mandiri pada Agustus tahun ini. Pinjaman tersebut diperoleh EXCL pada tahun 2012 lalu dengan tenor 5 tahun. Saat itu nilai pinjaman yang diperoleh sebesar 2,5 ribu dengan tingkat buka yang ditetapkan sebesar 3 bulan plus margin 1,5% atau suku bunga deposito tertinggi Bank Mandiri ditambah 0,75%. Menurut si financial officer EXCL Muhammad Adlan biarnya belum bisa memberikan rincian skema yang akan digunakan untuk refinancing tersebut. Namun sejauh ini penerbitan suku menjadi opsi yang paling terlihat karena EXCL sendiri masih memiliki sisa plafon penerbitan suku sekitar 1,4 triliun rupiah. Berdasarkan laporan keuangan emitan dengan kode saham bumi ini, bumi membukukan laba sebesar 162,25 juta dolar Amerika. Kondisi yang dialami emitan yang baru menyelesaikan rights issue jumbo ini berbanding terbalik dengan periode yang sama tahun lalu di mana bumi membukukan kerugian sebesar 20,80 juta dolar Amerika. Di sisi lain pendapatan bumi berakhir Juni 2017 hanya mencapai 15,60 juta dolar Amerika naik ke 2,16% dibandingkan periode yang sama di tahun lalu. Perolehan laba ini terutama berasal dari bagian atas laba Entitas Asosiasi Bumi yang mencapai 120,82 juta dolar Amerika di mana angka ini melonjak 310,33%. Selain itu beban bunga dan keuangan bumi pun mulai turun. Beban bunga dan keuangan bumi ini 2017 tercatat sebesar 96,27 juta dolar Amerika atau turun 60,17%. Demikian Yusfaz, saya Erwin Suryabrata. Terima kasih Erwin Suryabrata dan pemirsa Anda juga dapat mengajukan pertanyaan langsung pada kami melalui nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda atau Anda juga bisa bergabung di akuntitor kami at IDX News 4 Channel. Pak Henry kita lanjutkan kembali, sektor konsumer ya selain Unilever yang Anda tadi mengatakan cukup ideal ini kalau kita investisikan jangka panjang. Emetan selain Unilever Pak Henry karena pilihannya cukup banyak ya untuk sektor konsumer ya dan kita tahu dia juga first liner banyak sekali. Kira-kira apa Pak Henry? Ya selain Unilever disini yang saya melihat ya cukup menarik itu adalah Indofood, BNDF. Ya jadi Indofood hari ini juga dia dibuka belum begitu bergerak ya. Dari tadi market dibuka hanya bergerak sedikit aja antara 8,375 sebetulnya 8,450 ya. Jadi untuk Indofood bagi yang belum masuk posisi harga saat ini pun 8,375 masih sangat ideal untuk kita mulai masuk posisi. Oke lebih direkomendasikan ke jangka panjang ini ya Pak Henry ya? Ya kalau untuk Indofood juga mirip ya dengan Unilever ini lebih idealnya kalau kita untuk tujuan memang investasi. Oke investasi jangka panjang ya 8,375 bisa dijadikan level entry yang cukup menarik saat ini di Carol Price ya Pak Henry ya. Nah untuk anak perusahaannya seperti apa ICBP? Apakah cukup ideal juga Pak Henry? Ya kalau untuk anak perusahaannya ICBP itu dia lebih bergerak ranging ya. Dan kalau untuk hari ini saya melihat ICBP itu juga terkoreksi masih ya itu di 0,29%. Nah kalau kita untuk masuk posisi tujuan jangka panjang 8,275 ya. 8,275 itu merupakan level support yang cukup buat dan merupakan harga entry yang ideal. Jadi lebih baik bersabar lebih dahulu. Oke buy on weakness ya untuk ICBP ya berbeda dengan Indofood tadi yang bisa langsung dieksekusi di Carol Price ya. 8,275 dengan target berapa kalau ICBP Pak Henry ya? Kalau untuk ICBP dengan rata-rata perharinya itu dia bergerak sekitar 150 rupiah ya. Ya jadi kalau untuk target ya untuk satu pekan ini di 8,675 kalau untuk ICBP. 8,675 ya itu dia untuk sektor konsumer ada Indofood dan juga ICBP yang direkomendasikan buy ya untuk jangka panjang. Kalau kita lebih spesifik lagi mungkin sektor konsumer ke emiten rokok Pak Henry juga kalau kita lihat cukup menarik juga volatilitas. Atau mungkin kalau di investasi jangka panjang juga trennya cukup positif ya Pak Henry ya. Apakah masih juga direkomendasikan Pak Henry atau bagaimana? Ya kalau untuk rokok ya khususnya kalau bisa kita lihat disini ada gudang garam ya. Gudang garam itu karena kemarin sudah koreksi cukup dalam dan hari ini juga dia melanjutkan koreksi. Jadi kalau yang mau masuk posisi ini sebenarnya kesempatan yang bagus ya untuk gudang garam. Dan saat ini harga di 75, 650 ya ini masih cukup ideal nih kalau kita mau masuk posisi 75, 650 ya. Oke itu dia GGRM juga direkomendasikan ya dari sektor konsumer emiten rokok. Kita lanjutkan selanjutnya berikut Pak Henry Bumisah pasti karena masih bisa mencami kami kembali sesuatu. Ini di backup aja bro. Jadi kalau itu gak bisa ini gitu bro. Ada cadangan ya. Jadi matiin. Ya enggak sih. Ini si Adi nih. Batuk lagi kenceng. Ya kedengeran lah. Di bawah siapa yang ada ini dah. Satu kali lagi ya. Satu kali lagi udahan ya. Special Report membedah untuk Anda. New Screen on IDX Channel. Terima kasih ada masih bersama kami dalam IDX Market Now. Sesi pertama pemirsa Anda juga dapat mengajukan pertanyaan langsung pada kami dulu. Nomor pemeni yang tertera di layar televisi Anda. Atau Anda juga bisa bergabung di akun fitur kami at IDX News Call Channel. Pak Henry kita lanjutkan kembali. Sektor finance, mining, dan juga infrastruktur yang bisa dicermati di bulan ini untuk rekomendasi dari Anda ya. Kalau infrastruktur tadi kita belum sempat singgung Pak Henry. Kira-kira sektor infrastruktur apa yang cukup menarik? Ya kalau untuk infrastruktur selalu yang menjadi all time favorit ya. Ini ada Telkom di sini. Oke. Jadi Telkom bagi yang belum masuk posisi juga layak ya untuk dipertimbangkan. Ya jadi kita lihat di tengah-tengah merahnya bursa saat ini ya sudah terkoreksi. Ya sudah berbalik arah ini ya 5835. Ya kita melihat Telkom ya masih tetap ya di teritori hijau. Saat ini masih up sekitar 0.85% ya dengan harga perdagangan 4730. Dan harga ini pun masih cukup ideal ya untuk kita masuk posisi kalau di Telkom. Oke kalau kita tahu 4720 ini adalah mungkin bisa dikatakan 4790 adalah all time high-nya untuk Telkom ya. Artinya beda 70 poin lagi dari harga all time high-nya untuk Telkom. Masih bisa direkomendasikan Pak Henry tidak beresiko atau bagaimana? Ya kalau untuk trading ya memang udah agak dekat ya dengan eksistening ya. Tapi sekali kalau dengan tujuannya infrastructure itu lebih ke arah yang kepanjang investasi. Ya Telkom itu sendiri rata-rata per hari itu bergerak Rp. 90.000. Ya jadi untuk sampai dengan akhir tahun ya ini 4790.000. Ini saya optimis ya buat harga tertingginya Telkom. Dan saya melihat haranya Telkom ini akan mengarah ke Rp. 5.000. Oke masih cukup menarik ya untuk harga saat ini dengan target Rp. 5.000 untuk Telkom. Strong uptrend Pak Henry. Strong uptrend. Oke selain dari Telkom yang kita lihat juga terus positif. Dari setor infrastruktur juga mungkin ada jasa marga di sana yang terus positif Pak Henry ya beberapa hari terakhir ini ya. Nah kira-kira apakah jasa marga juga cukup menarik kalau kita perhatikan menentu level 5.800. Bahkan untuk hari ini juga tadi sempat menyentuh Rp. 5850 Pak Henry. Kalau time high nya juga ya untuk jasa marga Rp. 5850 hari ini juga tadi tercapai kira-kira bagaimana strategi? Ya kalau untuk jasa marga strategi kalau memang untuk investasi jangka panjang ya justru hari ini kita lihat lagi terkoreksi ya. Ini kita lebih baik ini bersabar ya kalau untuk jasa marga ya dan masuk kembali posisi pada saat dia memuji level support itu di Rp. 5650. Oke Rp. 5650. By all weakness ya untuk jasa marga bersabar terlebih dahulu tapi trendnya bagaimana Pak Henry? Jasa marga confirm masih strong uptrend di jasa marga. Strong uptrend ya? Rp. 5650 dengan target berapa ini kalau Anda bisa menarikkan tempat ini? Kalau untuk short term itu ya kita harus lihat harga resisten yang terbentuk hari ini di Rp. 5850 ya tapi kalau untuk investasi jangka panjang ini JSMR ini masih sangat layak untuk e-hold ya karena saya melihat arahnya ini ke Rp. 6.000. Wow Rp. 6.000 ya target untuk jasa marga direkomendasikan by strong uptrend ya. Nah infrastruktur Pak Henry selain dari telkom atau jasa marga yang masih cukup menarik? Ada lagi yang bisa di rekomendasikan? Kalau masih di perusahaan sedini sih itu kayak Citra Marga, CMNP kita tahu itu udah bergerak turun jauh gitu ya sepanjang hampir setengah tahun ya setengah tahun. Nah CMNP pun kalau misalkan yang belum masuk posisi ini pasti layak ya di penipangan untuk CMNP. Oke CMNP ya itu dia dan juga tadi ada Telkom, Pegas dan juga sektor mining dan juga finance bisa diperhatikan. Terima kasih Pak Henry atas OSU dan juga analisis susah selalu untuk Anda. Ya misalnya usai sudah saya menemani Anda dalam IDX Market House sesi pertama. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Liany, Anwar panggil tuduh diri. Happy Training Day dan salam. Selamat pagi.